Wow kita bisa berdiri di atas air guys Keren banget oh my god kayak Naruto guys Tapi sepertinya itulah challenge dari Obi ini guys Aduh aku deg-degan banget guys Aku tuh takutnya tiba-tiba jatuh gitu guys No! Kita bisa berdiri di atas air Jatuh tiba-tiba Hai hai Halo semuanya Dengan aku Sarah Veloin Di video kali ini kita bakal berobidia lagi Karena udah lama banget nih guys Kita gak main parkour di Roblox So obi kali ini semoga lebih seru Jadi yuk langsung Kenapa ada kodok Oke langsung aja kita let's go Nah guys kita lagi ada di sebuah pulau nih Kiri kanan kita banjir guys Wah Ya jatuh kan Oke kita juga mau megang sebuah item ya temen-temen Itemnya invisible Gak keliatan apa-apa guys Apa coba Ini membangunkan Wah kita bisa berdiri di atas air guys Keren banget Oh my god kayak Naruto guys Kita bisa berdiri di atas air Kok jatuh tiba-tiba Oh guys Ternyata ini sebuah jebakan guys Aku tidak tau dimana jebakannya dan tidak terlihat guys Tapi sepertinya itulah challenge dari obi ini guys Itu kita tidak bisa menebak sampai mana Kita bisa berdiri di atas air nih guys Tiba-tiba saja kita mengambang guys Aduh Oh kan Aduh aku deg-degan banget guys Aku tuh takutnya tiba-tiba jatuh gitu guys Ini kemana coba guys Kita kemana guys Kemana ini Lompatkah kita Lompatkah kita kawan What is this Kayak ada tangga guys Ini kayak ada tangga Ini kenapa aku ditawarin belanja mulu guys Kemana ini guys Sumpah tangganya gak keliatan loh guys No Kemana ini lompatnya wey Apakah aku harus mereka-reka gitu Dimana letak tangganya guys Sumpah ini aku bingung guys Dari aku sendirian Tidak ada teman Oh Aku punya item ini guys Aku punya item buat terbang guys Oke guys Kita lanjut lagi nih guys Tuh kan sumpah jebakannya tuh gak keliatan guys Tiba-tiba jatuh Karena Bener-bener tuh Apa ya Yang transparan-transparannya tuh Gak keliatan guys Dan kenapa tiba-tiba ini gelap guys Hello Apakah kita riset karakter dulu Oke guys Sepertinya kita harus Melompat-lompat guys Nah Ini item yang Apa yang kita pake nih guys Yang nomor satu nih guys Harus kita Pake terus Untuk melompat-lompat Karena kita gak tau guys Sebenernya Kita itu menginjak apa gitu kan Oke babak selanjutnya Ini kita harus kemana nih Kira-kira nih Tiba-tiba naik gitu Padahal gak ada Gak ada arenanya gitu loh guys Ini tuh kayak horror banget loh Itu ada temen-temen kita Hello Kira-kira ini kemana ya guys Wah Tuh kan tiba-tiba aja tuh Kayak Kayak apa ya Kayak Kayak gak bisa kita prediksi gitu loh guys Kita tuh mau kemana tuh Aku harus kemana Karena transparan lagi Oke guys Ini aku bener gak tau nih guys Ngestuck disini guys Wah Wah Sumpah guys Tadi aku tuh Ngestuck guys Bener-bener gak tau Kemana Karena Transparan guys Tuh Bener-bener ini kita menginjak Arena yang transparan guys Menurutku ini adalah Hobbit tersulit yang Pernah aku jalan nih guys Sampai aku Hampir putus asa guys Nah, sompet kesini Gimana? Kesini kah? Aku padahal cuman Cuman ngasal guys Oh my god Ini kita harus pake intuisi kita guys Tiba-tiba naik ya kan Tiba-tiba turun Transparansi Nah, kalo arena yang pinggi ini kan Keliatan gitu ya guys Bakal lompat kemana tuh Keliatan Nih, tadi tuh bener-bener gak keliatan guys Dan kalau kita salah Jatuh terus gitu Tanpa ada Apa? Acang-acang gitu loh guys Nah, seperti sekarang nih guys Kita mau kemana nih guys Aku ikutin temenku aja nih guys Ngeri jatuh guys Dia jatuh Oh, dia jatuh guys Mak Ini kemana guys? Ikuti intuisimu nak Fly around a golden helicopter Dimana golden helicopternya? Saya tidak tau Uh, asal aja guys Wuhuu Gila guys Gunakan intuisimu Gunakan imajinasimu guys Karena arenanya bener-bener transparan guys Liat kita injek apa juga Kita gak tau guys Dan harus berhati-hati ya Dan Apa yang kita pegang guys Itu gak keliatan guys Padahal tuh di bawah Kita tuh udah ada tulisan itemnya gitu guys Nah, ini seperti ini guys Aku gak tau guys Tiba-tiba aja Oh, kan Kayak sekarang bisa jatuh guys Karena aku gak tau Harus injek apa guys Gak ada apa ya Kayak gak ada Gak ada petunjuk tuh Kayak asal aja udah Oh my god Resil guys Ya ampun Oke, lanjut lagi guys Nice Sekarang kita harus kemana lagi nih Kira-kira nih Kita dimakan ikankah? Wah Diputer-puter Seperti baju Masuk ke dalam mesin cuci Iya Mantap sekali guys Aduh Oke, kita lanjut lagi nih Kita cukup unggul guys Tadi temen kita Tertinggal ya Hah Iya dong Saya ada Viloid jago Iya Gak boleh sombong guys Nanti Karma Kita masih lanjut nih guys Lompat-lompat Oh Oh Oh, sepertinya aku tau guys Kita Walaupun nyelam Kita gak boleh kecelup guys Oh, ini gak boleh injek yang merah-merah guys Oh Apa ini yang salah nih guys Gak Gak boleh injek yang Merah-merah guys Meninggoy terus guys Apakah injek yang biru ini guys Gak boleh injek guys So What we can do Nah, yang gini-gini nih guys Aku nge-stuck guys Kita ngapain nih Kira-kira nih Nyubur salah Kedepan juga salah guys Ini salah Oke Coba kita lompat ke depan guys Tidak saking sering meninggoy guys Sampai nge-lag guys Roblox nih Karena emang ini arenanya Sangat ramat rumit Tidak bisa dibaca Dan tidak bisa diprediksi guys Kemana Oke guys Karena kebanyakan meninggoy Jadi videonya sampai disini dulu aja Karena emang sulit banget guys Ini hobinya Dan aku kayaknya Udah mulai buntu Mungkin temen-temen Ada yang bisa kasih masukan nih guys Aku harus kemana Ya kan Gak ngerti guys Tuh tiba-tiba meninggoy Jadi temen-temen bisa kasih saran nih Aku harus kemana Untuk arena ini guys Bahkan temenku pun meninggal guys Meninggoy Oke Thank you for watching And see you next video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton